Selamat datang kembali di Bintang Otomotif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Bintang Otomotif New Honda ADV 160 resmi diperkenalkan di Indonesia Skutik 160cc bergaya adventure ini dipasarkan dengan harga mulai 36 juta rupiah atau 2.406 dolar Amerika New Honda ADV 160 merupakan versi pembaharuan dari Honda ADV 150 Yang pertama kali meluncur secara global di Indonesia pada tahun 2019 silam Pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS Kini Indonesia juga jadi negara pertama yang merilis new Honda ADV 160 Penasaran kan apa saja sih yang berubah? Tonton videonya sampai habis ya guys Motor ini memiliki banyak pembaharuan Di video sebelumnya sudah pernah kita bahas ya guys Dari sektor performa misalnya New Honda ADV 160 dibekali mesin 160 ISP Plus 4 katuk Yang memberi sensasi lebih bertenaga di jalanan Mesin ini sebelumnya telah digunakan di model PCX 160 dan Vario 160 Mesin baru tersebut menghasilkan tenaga yang lebih besar Mencapai 11,8 kW pada 8.500 rpm Dan torsi hingga 14,7 nm di 6.500 rpm Dari segi desain dan fiturnya New Honda ADV 160 dilengkapi LED dan Daytime Running Lights atau DRL yang modern Di belakang dilengkapi lampu stop dan lampu sein LED Dipadukan dengan sparkboard yang memiliki desain layaknya motor besar Two-step adjustable windshield yang membuat aerodinamika semakin baik Windscreen yang biasa digunakan pada motor besar Tingginya dapat disesuaikan 75 mm dalam dua tingkat ketinggian dengan pengoperasian yang mudah Desain suspensi depan yang kokoh Serta penyematan wavy disc brake sebesar 240 mm pada roda depan Dan sebesar 220 mm pada roda belakang Memberikan kestabilan dalam melakukan pengereman Pada bagian belakang disematkan twin sub-tank rear suspension Untuk memberikan kenyamanan dan kestabilan optimal pada saat menikung Jalan bergelombang dan berboncengan Penggunaan taper handlebar dan ban semi dual purpose berukuran besar 110 x 80 ring 14 pada bagian depan Serta 130 x 70 ring 13 di bagian belakang Semakin memberikan kesan gagah Motor ini juga dibekali pilihan fitur Anti-lock braking system atau ABS Dan combi brake system atau CBS dengan triple pouch hidrolik Khusus tipe ABS ini Disematkan teknologi Honda Selectable Torque Control atau HFDC Fitur yang biasa disematkan pada big bike dan motor-motor premium Honda itu Berfungsi untuk membatasi torsi mesin Jika terdeteksi adanya perbedaan kecepatan putaran ban depan dengan ban belakang Sehingga potensi terjadinya ban slip dapat dihindari Bagasi juga lebih luas guys Berubahnya bentuk bodi samping menambah luas volume bagasi Model ini memiliki ruang penyimpanan sebesar 30 liter naik 2 liter Yang dapat menunjang kebutuhan bangkuna dalam menyimpan barang Terus tinggi jok ini menjadi 780 mm Atau lebih rendah dari sebelumnya Berkurang 15 mm Dipadukan dengan Ground Clearance New Honda ADV 160 yang cukup tinggi Yakni 165 mm Kombinasi tersebut semakin memberikan kenyamanan pengendara saat menjelajah berbagai kondisi jalan Pada sisi keamanan New Honda ADV 160 telah ditunjang Honda Smart K dan alarm system Untuk kenyamanan Telah dilengkapi dengan USB charger pada konsol box Dengan daya maksimal 5V 2,1A Menggantikan power charger pada model lama Lebih irit bahan bakar guys Berdasarkan hasil tes internal dengan metode WMTC Euro 3 Konsumsi bahan bakar atau BBM menunjukkan angka 45 km per liter Tapi fitur ISS ON Sehingga mampu menempuh jarak hingga 364 km dalam sekali pengisian penuh bahan bakar Motor skutik baru itu sendiri dipasarkan dengan 2 tipe ABS dan CBS dengan total 6 varian warna Dan harganya hampir sama dengan PCX 160 tipe ABS Tipe ABS dipasarkan Rp39.250.000 on the road Jakarta Tersedia dalam 3 warna Yakni Tough Matte Black Tough Matte Red Dan Tough Matte White Pada tipe ini Emblem di samping dengan taburan warna burnt titanium Begitu pula dengan velg dan handlebar Sementara itu Tipe CBS dipasarkan seharga Rp36.000.000 on the road Jakarta Mendapat 3 pilihan warna Yakni Dynamic Black Dynamic Red Dan Dynamic White Gimana guys menurut kalian spesifikasi dan harga New Honda EDV 160 2022 Layak gak sih buat dipakai harian? Share pendapat kalian di kolom komentar ya guys Makasih udah nonton video ini sampai selesai ya guys Ayo dukung channel Bintang Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke semua orang Makasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh You say that I'm psychotic But then you like it like that It's like every time the conversation changes And I want you right back Right back You say that I'm hypnotic And that I caught you like that It's like every time I walk into the room You know you want what I have I have Turn it on, turn it off Can't tell if I love you right back Moving in, moving on Turn it on, turn it off Can't tell if I love you right back But you love me like that But you love me like that Night bubbles off in your head You say I'm a little odd I love to make a mess Guess I'm a little unconventional Oh, 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 oh Guess I'm a little unconventional Oh, 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 oh Guess I'm a little unconventional So call it what you wanted Cause when I leave you like that Yeah, like that It's like every time I settle down I turn around and want what I had I had I know that it's a gamble To pull your heart in my hands But if you give me just a little time I'll show you something you never had Never had Turn it on, turn it off Can't tell if I love you right back Moving in, moving on Turn it on, turn it off Can't tell if I love you right back But you love me like that